Dari Ibu Kota, pemerintah kota Jakarta Selatan melakukan uji coba penyemprotan disinfektan dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone di sepanjang Jalan Sudirman. Penyemprotan disinfektan menggunakan drone jadi salah satu solusi untuk bisa menjaga daerah permukiman warga, terutama di ganggang kecil. Setelah kota Solo, Surabaya, dan Semarang, kini giliran DKI Jakarta yang juga menggunakan teknologi drone dalam upaya pencegahan COVID-19. Dengan memakai satu drone berkapasitas 16 liter, trotoar, dan pintu masuk MRT di sepanjang Jalan Sudirman disemprot cairan disinfektan. Nantinya drone akan digunakan untuk menyemprot disinfektan di daerah permukiman padat penduduk. Sudah cukup berhasil, sudah sangat bagus sekali. Ini kami lihat kemarin siang ada di Aldiron itu, sudah daya semprotnya, kemudian daya tampungnya dari 16 liter juga sudah bisa sangat efektif. Kemarin wakil wali kota juga sudah merasakan dari bawah, semprot di atas juga sudah terasa sekali. Nanti mungkin kalau teman-teman media mau mencoba merasakan di bawah juga boleh, ya. Dengan supaya kita bisa steril semuanya. Ini kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengindahkan hibuan dari pemerintah untuk social distancing, kemudian untuk tidak mendatangi keramaian. Karena ini sangat berbahaya sekali, mungkin dari teman-teman media sudah melihat ya, di media televisi dan media cetak juga sudah banyak korbannya. Terima kasih.